Pangdam 1 Bukit Barisan beserta pejabat utama Kepulauan Riau bertolak ke Natuna, Kepulauan Riau. Kunjungan panglima dan pejabat utama Kepulauan Riau ke pulau terluar Indonesia ini untuk meninjau kesiapan personil selubuh memanasnya situasi pasca masuknya kapal asing di wilayah perairan Natuna. Selain pangdam 1 Bukit Barisan, Maijen TNI TS Padilah turut hadir dalam rombongan. Gubernur Kepri Isdianto, Kapolda Kepri, dan Komandan Korem 003 Wira Pratama. Selain meninjau kesiapan personil, kunjungan pejabat Kepri ke Natuna ini juga dalam rangka persiapan kunjungan Presiden RI Joko Widodo yang dalam waktu dekat ini akan tiba di Natuna. Rombongan pejabat utama Kepulauan Riau ini berangkat menggunakan pesawat milik TNI AL jenis CN-235 dari Bandara Hang Nadiem Batam. Maijen TNI TS Padilah mengatakan, terkait masuknya kapal asing di perairan Natuna, selain melakukan pengusiran, pemerintah juga saat ini tengah melakukan langkah-langkah diplomatik. Ada Pak Gubernur, ada Kapolda Kepri, ada Danrem, Dan Lanut, juga Dan Lantamal. Kita menuju Natuna ini siang hari ini dalam rangka kunjungan Bapak Presiden besok ke Natuna. Jadi kita persiapkan di sana untuk pengamanan dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Untuk terkait konflik yang terjadi saat ini, di apa sih jenisnya? Saya dengar sudah baik, artinya pemerintah sudah melakukan langkah-langkah untuk diplomasi, mengatasi persoalan yang muncul kemarin melalui menteri, luar menteri, membuat nota protes, nota diplomatik. Dalam kunjungan pejabat Kepri yang juga direncanakan akan dilanjutkan oleh Presiden RI Joko Widodo, dalam waktu dekat ini diharapkan situasi konflik Natuna yang tengah memanas bisa diselesaikan dengan damai. Dari Batam, Kepulauan Riau, Febri Andren Amoga melaporkan.